Berhormati, baru saja rangkaian pertemuan AMMPMC ke-56 dan pertemuan lainnya selesai dilakukan. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa pertemuan telah dilakukan sejak tanggal 11 sampai hari ini, tanggal 14 Juli 2023. Sebanyak 27 pejabat tingkat menteri hadir dalam rangkaian AMMPMC ini dan ini merupakan tingkat kehadiran yang sangat tinggi di tengah jadwal pertemuan internasional yang padat dan dinamika yang tinggi yang terjadi di dunia. Rangkaian AMMPMC ini menghasilkan setidaknya 14 deliverables, yaitu Statement on Commemoration of the 30th Year of ARF ASEAN-China Joint Statement on Commemorating and Reflecting on the 20th Anniversary of China Accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia Guidelines for Accelerating the Early Conclusion of an Effective and Substantive COC Kemudian AAS Plan of Action 2024-2028 Joint Statement of ASEAN and Russia Foreign Ministers on the occasion of the 5th Anniversary of ASEAN-Russia Strategic Partnership Kemudian ASEAN Maritime Outlook Kemudian ASEAN New Zealand Joint Statement on Cooperation on the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific Kemudian Annex to Plan of Action to Implement ASEAN-India Partnership for Peace, Progress and Share Prosperity 2021-2025 Kemudian Annex to the ASEAN-US Plan of Action 2021-2025 ASEAN-US Comprehensive Strategic Partnership Kemudian Chairman Statement on the ASEAN Post-Ministerial Conference PMC 10 plus 1 session with Dialog Partners and Trilateral Meetings Kemudian Chairman Statement of the 24th ASEAN Plus 3 Foreign Ministers Meeting Kemudian Chairman Statement of the 30th ASEAN Foreign Ministers Meeting Kemudian Chairman Statement of the ARF dan Joint Communique of the 56th ASEAN Foreign Ministers Meeting Sebagai mana yang telah saya sampaikan dalam kesempatan bertemu dengan media Seluruh rangkaian pertemuan berjalan dengan baik, diskusi sangat terbuka, sangat dinamis Dan sebagai chair, Indonesia berusaha untuk menjadi a good listener, a good bridge builder, and provide comfortable space for all to talk Tadi pagi Presiden di dalam menerima join call dari para Menteri Luar Negeri Mengatakan salah satu kalimat yang beliau gunakan adalah Menang tanpa ngasoraki Kita bisa menjadi pemenang tanpa mempermalukan dan membinasakan yang lain Dan saya kira bahasa yang dipakai Bapak Presiden ini sangatlah tepat Indonesia melihat dinamika memang masih sangat tinggi Namun, spirit dialog dan kerjasama masih terlihat dan perlu terus didorong sehingga menjadi lebih kuat Peran ASEAN di sini cukup penting untuk menjaga agar dinamika yang tinggi ini tidak menjadi konflik yang dapat merugikan kawasan Rekan-rekan, the most important takeaways from the IMM-PMC Pertama, ASEAN terus bekerja untuk mempersiapkan menghadapi tantangan masa depan Negara anggota ASEAN berkomitmen memperkokoh soliditasnya Untuk mempersiapkan tantangan masa depan, para Menlo ASEAN sepakat untuk mulai membahas ASEAN Concord keempat Diharapkan draft terakhir akan disampaikan ke KTT keempat puluh tiga untuk mendapatkan persetujuan para pemimpin ASEAN Concord ini akan menjadi visi dan panduan ASEAN untuk jangka panjang ASEAN 2045 Yang kedua, ASEAN terus bekerja keras tidak saja menjadi konfining power Namun juga menjadikan ASEAN sebagai kontributor utama perdamaian dan stabilitas kawasan Dalam kaitan ini terdapat beberapa hal yang dihasilkan dari pertemuan Pertama, disepakati guidelines untuk mempercepat penyelesaian negosiasi Code of Conduct di Laut Cina Selatan yang efektif dan substantif Adanya komitmen dan political will negara ASEAN untuk bekerja keras menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir Dalam kaitan ini, ASEAN akan melanjutkan pembahasan untuk menarik negara-negara pemilik senjata nuklir agar dapat mengaksesi protokol ASEAN juga telah melakukan gerak cepat mengeluarkan ASEAN statement setelah uji coba senjata balistik di Semenanjung Korea Statement ini sudah keluar kemarin Selain itu, telah disepakati juga ASEAN Maritime Outlook Outlook ini sangat strategis untuk mencegah duplikasi penanganan isu maritim Dan akan berkontribusi menciptakan kondisi yang kondusif bagi implementasi AOIP Dan sebagai chair, Indonesia sekaligus ingin meyakinkan bahwa kerjasama maritim adalah untuk menyatukan dan bukan untuk menciptakan ancaman Di sini, inklusivitas akan tetap menjadi kunci Yang ketiga, TKW yang ketiga, memperkuat ARF Rekan-rekan di usia ke-30 tahun sambil terus memperkuat CBM, Confidence Building Measure Di tengah rivalitas yang semakin tinggi, ARF juga telah sepakat untuk memulai memperkuat preventif diplomasi Termasuk memperkuat kapasitas ARF dalam melakukan preventif diplomasi Keempat, terdapat dukungan yang sangat kuat Upaya menjadikan Asia Tenggara sebagai epicentrum of growth Dalam pertemuan dengan para mitra, banyak dibahas penguatan kerjasama untuk mempertebal resiliensi kawasan di bidang ketahanan pangan, energi, stabilitas keuangan, dan arsitektur kesehatan Untuk ketahanan pangan, Indonesia mengusulkan ASEAN Leaders Declaration on Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crisis Yang akan disahkan pada KTT ke-43 nanti Dan draft ini antara lain berisi kolaborasi semua sektor terkait di ASEAN untuk memastikan ketersediaan pangan di saat kritis dan ketahanan Rantai pasok dalam menghadapi disrupsi Selain itu, Indonesia juga mengusulkan kerjasama ketahanan pangan dengan negara mitra seperti India, Kanada, Rusia, Australia, dan Turki Itu adalah untuk ketahanan pangan Untuk transisi energi termasuk pembangunan ekosistem kendaraan listrik kawasan Di KTT ke-42 yang sudah lalu teman-teman Mei Telah disepakat di para leader telah sepakat untuk membangun ekosistem kendaraan listrik di kawasan Dan ini adalah upaya untuk mendukung transisi energi dan pengurangan emisi sektor transportasi Dalam AMMPMC, keputusan para pemimpin ASEAN tersebut telah diarus utamakan ASEAN Plus 3-nya menyampaikan dukungan dalam bentuk deklarasi untuk mendukung kerjasama ini Dan ini akan dilaporkan di dalam KTT yang ke-43 Jadi yang kedua mengenai transisi energi Sekarang mengenai arsitektur kesehatan Isu ini diarus utamakan di berbagai pertemuan PMC untuk membangun kemandirian kesehatan kawasan Sementara untuk stabilitas keuangan ASEAN mendapatkan dukungan negara ASEAN Plus 3 Untuk mengembangkan penggunaan mata uang lokal untuk mempermudah transaksi regional Jadi itu tadi dukungan-dukungan yang diberikan oleh negara mitra untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai epicentrum of growth Sekarang mengenai hal yang kelima mengenai ASEAN Outlook on the Indo-Pacific Rekan-rekan setelah diadopsi pada tahun 2019 Untuk pertama kalinya Untuk pertama kalinya ASEAN berhasil mengarus utamakan implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific di dalam East Asia Summit Keberhasilan ini diwujudkan dalam dokumen ASEAN Plan of Action 2024-2028 Maaf, saya ulangi bahwa keberhasilan mengarus utamakan ASEAN Outlook on the India Ini diwujudkan dalam dokumen East Asia Summit Plan of Action 2024-2028 Kita sampaikan apresiasi kepada semua peserta IES dalam mendukung implementasi AOIP Dan tentunya teman-teman ini bukan hal yang mudah ASEAN berhasil meyakinkan mengenai inklusivitas AOIP Dan lebih jauh lagi ASEAN berhasil mulai merancang kerjasama konkret Implementasi AOIP dengan masing-masing mitra dialog Semoga dukungan EAS terhadap implementasi AOIP ini dapat berkontribusi menjadikan Indo-Pacific sebagai kawasan yang damai dan stabil Selain dalam kerangka EAS, masing-masing negara mitra juga menunjukkan komitmen dalam mendukung pengarus utamaan AOIP Antara lain dengan Amerika Serikat, RRT, Selandia Baru, dan Korea Selatan Dukungan terhadap AOIP juga untuk pertama kalinya disampaikan oleh Rusia dalam ASEAN Light Mechanism Yang keenam, upaya untuk terus memperkokoh kerjasama di Indo-Pacific Negara-negara ASEAN memberikan dukungan penuh usulan Indonesia mengenai kerjasama Antara Sekretariat ASEAN dengan BIF dan Sekretariat ASEAN dengan AYORA Oleh karena itu telah disepakati bahwa Wakil AYORA dan BIF akan diundang dalam KTT ke-43 ASEAN termasuk di dalam EAS Yang ketujuh, mengenai masalah Nyanmar Implementasi Five Point Consensus masih merupakan prioritas bagi ASEAN untuk membantu Nyanmar Engagement Indonesia dengan all stakeholders di Nyanmar mendapat dukungan penuh Dalam pertemuan EAS dan ARF, tampak jelas dukungan negara-mitra ASEAN terhadap pendekatan dan upaya Ketua ASEAN untuk menangani masalah Nyanmar ASEAN Member State atau AMS sepakat untuk mendorong dilakukannya dialog yang inklusif AMS mengecam masih terus berlangsungnya penggunaan kekerasan AMS menghargai adanya kemajuan dalam penyaluran bantuan kemanusiaan oleh AH Center Bantuan, penyaluran bantuan akan diteruskan tentunya ke wilayah yang paling berdampak dengan prinsip No one left behind Rekan-rekan, isu Nyanmar sangat komplek ASEAN has to do the right things in accordance with the five point of consensus Indonesia as chair will continue to do the right thing And we have to do the right things for the people of Nyanmar Rekan-rekan, menurut catatan, di sela-sela AMMPMC telah dilakukan 239 pertemuan bilateral Termasuk antara Amerika dan RRT dan 6 pertemuan trilateral Sekali lagi ini menunjukkan konfining power yang dimiliki oleh ASEAN Di luar pertemuan AMMPMC untuk Indonesia, saya melakukan 13 pertemuan bilateral Selandia Baru, RRT, Rusia, Timor Leste, India, Jepang, Uni Eropa, Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Bangladesh, Sri Lanka Dan besok saya masih akan melanjutkan pertemuan bilateral dengan Turki Dan pertemuan trilateral dengan ASEAN Sekretariat dan Turki Dan selain itu ada 4 pertemuan trilateral Indonesia-India-Australia, Indonesia-Rusia-RRT, CER Indonesia, ASEAN Sekretariat Norwegia Dan Indonesia-ASEAN Sekretariat Turki yang tadi saya sampaikan akan dilakukan besok hari Rekan-rekan dalam bilateral, dalam pertemuan bilateral dan trilateral Beberapa isu yang muncul secara generik Yaitu adanya komitmen untuk terus menguatkan kerjasama ekonomi Dalam konteks bilateral dan juga trilateral Kemudian adanya dukungan negara mitra terhadap sentralitas ASEAN Dalam pembangunan arsitektur kawasan yang inklusif Untuk perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan Selain itu, di dalam pertemuan bilateral dan trilateral Tampak dukungan kuat terhadap langkah ketua ASEAN dalam isu Myanmar Tadi sudah saya sampaikan Selain itu, dukungan kuat terhadap kesuksesan KTT ke-43 ASEAN dan juga EAS Kita juga menerima dukungan yang kuat dari pertemuan bilateral dan trilateral Terhadap peluasan fokus ARF dari CBM juga menjadi preventif diplomasi Dan kita juga mendapatkan dukungan kerjasama ASEAN Sekretariat dengan Sekretariat BIF dan AYORA Jadi rekan-rekan itulah yang dapat saya sampaikan Yang dapat saya sarikan dari serangkaian acara pertemuan AMMPMC Yang telah diselenggarakan dari tanggal 11 sampai 14 hari ini Terima kasih Terima kasih